Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kembali lagi bersama Bunda Rini Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan afiat Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran pejokan kita Yaitu kelas 2, tema 2B, tema 4, pembelajaran 2 Yaitu bermain permainan kambing dan harimau dalam permainan tradisional Nah, permainan ini termasuk gerak variasi lokomotor Yang dimana gerak lokomotor itu adalah gerak yang melakukan perpindahan tempat Berarti permainan kambing dan harimau termasuk gerak lokomotor Yaitu gerak yang melakukan perpindahan tempat Nah, anak-anak bagaimana cara kita melakukan permainan kambing dan harimau? Permainan kandang dan harimau ini dimainkan satu kelompok, lebih dari 5 Nah, sebelum anak-anak memulai permainan Anak-anak melakukan kundian Setelah melakukan kundian Ada yang menjadi kambing dan ada yang menjadi harimau Kemudian, anak-anak membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan dengan erat Tetap yang dipimpin adalah Yang dipimpinnya adalah wasit Kemudian, kambing ada di dalam kandang Harimau ada di luar kandang Setelah ababa mulai Maka, harimau berusaha menerobos kandang Untuk menangkap kambing Dan kandang berusaha menghalau harimau agar tidak dapat menerobos kambing Maka, kandang berpegangan erat dengan tangan kawannya Jadi, sudah jelas ya anak Bahwa kambing sudah berada di dalam kandang Dan harimau berada di luar kandang Maka, harimau berusaha menerobos kandang Untuk menangkap kambing Nah, dari permainan ini sudah jelas ya anak Bahwasannya, gerakan tersebut adalah gerak lokomotor Kenapa dibilang gerak lokomotor? Karena harimau yang menjadi harimau ini Melakukan perpindahan tempat Dia berusaha untuk mencari cara agar bisa memasuki kandang Dan menangkap si kambing Awalnya, si harimau ini berada di luar kandang Kemudian, harimau ini berjalan Dan berusaha mencari cara untuk menangkap si kambing Nah, si kambingnya juga seperti itu Dia dalam kandang itu berusaha untuk menghindar Agar tidak tertangkap oleh harimau Berarti, mereka berdua ini sudah melakukan perpindahan tempat Maka, gerakan ini ataupun permainan ini Disebut dengan variasi gerak lokomotor Ya, anak-anak paham ya? Jadi, gerak lokomotor itu banyak sekali variasinya ya anak Bisa dalam bentuk permainan tradisional Juga bisa dalam bentuk olahraga ya Seperti kita berjalan ke depan Lari, ataupun jalan zigzag Nah, kalau dalam permainan ya Seperti Bunda jelaskan tadi Yaitu tentang permainan kambing dan harimau Sudah jelas, permainan itu adalah Bentuk dari variasi gerak lokomotor Paham ya anak? Yang dimana gerak lokomotor itu Gerak yang tidak berpindah ter tempat Jadi, Bunda ulangi lagi Bahwasannya, gerak variasi lokomotor itu Adalah dengan bermain permainan kambing dan harimau Dalam permainan tradisional Paham ya anak-anak? Nah, sebelum Bunda akhiri Tentu ada tugas Tugasnya yaitu Silakan anak-anak praktekkan permainan kambing dan harimau Di rumah, ataupun di halaman rumah Dengan anggota keluarga mu Paham? Cukup sekian Bunda akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton